Intro Martin Pes menggila, kembali terpilih sebagai man of the match dalam pertandingan untuk tim Nas Indonesia versus Australia. Indonesia menuai hasil membanggakan pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Memainkan match day kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno selasa 10 September 2024. Squad Garuda memaksa Sokrus bermain imbang 0-0. Australia melepaskan lima tembakan tepat sasaran selama 90 menit permainan. Adapun Indonesia menorehkan dua shot on target, Indonesia sanggup menahan gemparan Australia sampai akhir laga. Pertahanan kokoh Indonesia terlepas dari kehebatan Martin Pes. Sosok berusia 26 tahun membuat beberapa penyelamatan penting di bawah mistar gawang Indonesia. Salah satu aksi terbaik Pes terjadi ketika membendung dua tembakan bertubi-tubi dari pemain Australia pada menit ke-20. Klub tempat Pes bernaung FC Dallas memberikan respon usai laga. Mereka melepaskan sejumlah postingan lucu dengan caption menggunakan bahasa Indonesia. FC Dallas menyebut Pes Bang sebutan yang sangat familiar di tanah air. We of you nonton bareng Bang Pes debut di Gelora Bung Karno. Demikian bunyi salah satu unggahan FC Dallas sembari menampilkan foto stadion tempat partai Indonesia versus Australia dilangsungkan. Martin Pes kembali terpilih sebagai man of the match dalam pertandingan untuk tim nasi Indonesia. Setelah jadi yang terbaik saat melawan Arab Saudi, kali ini cover FC Dallas itu mampu menyabat predikat man of the match ketika Garuda menahan imbang Australia tanpa gol. Selasa 10 September malam waktu Indonesia Barat. Penghargaan individu itu kembali diraih Martin Pes setelah dirinya tampil brilian sepanjang 90 menit di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. Penjaga gawang berusia 26 tahun sukses menjadi tembok terakhir tim nasi Indonesia yang sulit dicupol oleh tim tamu. Bahkan bisa dibilang penampilan Martin Pes pada laga melawan Australia lebih baik dibandingkan dengan ketika menghadapi Arab Saudi. Buktu nyatanya adalah dia mampu menjaga gawangnya tetap nirbobol. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih.